Kembali lagi di NetJabar, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 9 Kepala Daerah di Jabar mendeklarasikan percepatan pembangunan jalan tol Bogor Sukabumi, Cianjur, Bandung. Langkah tersebut menyusul lambannya pembangunan jalan tol di Jabar, khususnya Bogor Sukabumi yang sering menyebabkan kemacetan parah. 9 Kepala Daerah di Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kamisiang mendeklarasikan percepatan pembangunan jalan tol Bocimi, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung. Wali Kota Sukabumi, Muhammad Muraz, yang merupakan inisiator pertemuan Sukabumi Samit mengatakan pertemuan ini untuk mendorong pemerintah pusat agar segera membangun jalan tol yang sudah lama terbengkalai. Dari segi perencana kan sudah ada, di pusat juga sudah ada perencanaannya. Cuman kapan pelaksanaannya itu yang belum jelas. Nanti kita audiens dengan mawasurat tadi, dengan berbagai data yang kita lampirkan, kita bisa mendatangi Kementerian PPR, Kementerian Keuangan, Kepernas, DPR RI. Kalau mungkin terakhir, kita minta ketemu dengan Pak Presiden. Wakil Gubernur Jawa Barat, Teddy Mizuar, mendukung penuh upaya percepatan pembangunan tol Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung. Pembangunan jalan tol Bogor, Sukabumi, yang terbagi dalam empat seksi tersebut sangat penting dan dinantikan warga di sembilan kabupaten kota. Nanti kan ada empat seksi, itu cuma 15-15 km. Tapi minimal sudah bisa digunakan. Setelah itu berlanjut lagi. Sekiranya sampai 2020 selesai. Itu pun nggak apa-apa kan, daripada selesai-selesai. Lahirnya deklarasi Sukabumi Summit ini sebagai bentuk upaya mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah di jalur tengah Jawa Barat. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.